Tigreal menurut gue agak-agak sedikit PR ketika ada X-Block disana. Akan sangat murid untuk di POC Damage dan... ...Wenn yang sangat bijak menurut gue ketika ada Guinevere. Dan Baxianya jadi lebih bebas untuk sekarang. Lilianya ditutup ternyata Profesor. Oke, Tigreal mungkin seperti yang Momocan tadi bilang. Itu wise banget sih. Ya karena tadi kan udah sempet di mention sebelumnya. Kalau misalkan Lilia bisa melakukan POC Damage... ...dan itu bisa memecahkan Viraga Armor juga. Bagi Aran. Kalau memang tidak mau membawakan Tigreal... ...karena terlalu beresiko untuk 1v1 dengan X-Block juga ya Profesor KB. Aku rasa kalau membawakan Tigreal support... ...apakah terlalu beresiko? Tidak punya lini depan yang benar-benar... ...bisa menelan damage dari pemain-pemain Aura. Aku lebih suka Chow sih disini. Chow ya? Chow buat Brusco kayaknya oke banget. Apalagi dengan Arlott sebagai lini depan. Atau Kaja juga fine. Atau jangan-jangan malah Kaja... ...yang nanti akan dikombokan dengan salah satu midlaner... ...yang belum muncul kali ini dari Okta. Karena Fredrin sudah di band... ...Arlott kehilangan kombo... ...Chain CC nya. Jadi... ...mungkin Gugun harus mempersiapkan hero apa... ...yang akan menjadi alternatif. Barat sekali itu. Selain Fredrin... ...gitu baru Barat sih yang tersisa. Dan bahkan kalau ngomongin... ...dari Brusco... ...sebenernya aku lebih suka Akai tadi. Karena Akai Arlott masih bisa... ...untuk bikin move... ...ke arah satu target. Dan bisa saja... ...kali ini... ...kita lihat... ...bahkan RRQ... ...mereka harus pakai midlanenya... ...bisa mendukung power... ...pick off dari Brusco... ...kalau... ...sepentingan Profesor tadi ingin bermain... ...pick off. Itu dia Ben. Tapi ngapangnya yang berbeda ya. Angela yang seperti yang aku sudah sebut. Angela dan Valentina. Mereka ingin bermain early game. Early game mereka pegang... ...supaya Skylar akan sangat bebas Profesor. Entah kenapa kalau seperti ini... ...kayaknya Iksia bakal jadi pick yang bagus... ...bagi Aura. Karena tidak ada yang bisa engage... ...kelini belakang... ...kecuali Blazing Duet dari Skylar. Dan itu pun bisa di handle... ...dengan menggunakan Wind of Nature. Ya Iksia pengen yang bagus sih. Tapi sepertinya... Brody. Kayaknya Kabuki gak mau kalah otot... ...di Lening. Early-nya dia gak mau kalah... ...dari segi... ...bagaimana match up 1v1... ...melawan Cloud. Angelanya bingung. Lo mau cover di arah Gold Lane... ...atau pengen... Jungle-nya. Jungle-nya. Karena... ...yang ditakutkan oleh Baxia adalah... ...ketika dia melakukan Baxia Shielding Knight... ...dia jumpin ke area turtle... ...dan ketika udah gak ada escape ability... ...dia terjebak di tengah-tengah turtle... ...artinya dia gak punya... ...jalan untuk keluar. Dia gak punya selamatan. Satu-satunya penyelamatan adalah... ...ya Heart Guard. Heart Guard. Oke... ...Aura... ...mereka cukup solid sebenarnya... ...dengan draft yang dibawakan kali ini. Line up rating yang... ...wow... ...hanya berbeda 0,2. Iya, iya, iya. Di mana dengan Aura Reku. Karena lihat sisi ability-nya sebenarnya Aura lebih mendominasi. Survive ability-nya juga sama... ...tapi late game potential... ...ternyata RRQ gak terlalu drop... ...apalagi ketika sudah ada cloud di sana. Lizing Duet Area of Effect... ...akan sangat-sangat bisa... ...membuarkan pasukan Aura... ...ketika berada dalam teamfight... ...area sempit seperti river. Alright, kali ini akan ada match point. Akankah... ...Aura berhasil mendapatkan kemenangan... ...atau bahkan RRQ... ...membalikan keadaan Soe... ...Pelan dan apa ada tabu tangannya? Let's go. RRQ yang dimana mereka membawakan... ...hero support Angela di tangan dari Brusco. So ini eksekusi penyelamatannya harus... ...sempurna sih untuk RRQ sendiri. Cakanakan dengan adanya Brody... ...yang dimainkan oleh Kabuki... ...memberikan pilihan yang sulit... ...ke arah Brusco nantinya. Ya kalau aku sih malah melihatnya... ...pilihan yang cukup... ...dinamis bagi Okta juga. Dia bisa memilih ke arah Final Slash... ...dia bisa memilih... ...ke arah dari Denos Welcome... ...atau bahkan jangan-jangan dia akan... ...Las Insanity? ...membuka ke arah... ...aku sih gak terlalu suka... ...Las Insanity ya... ...karena lagi-lagi ngebadanin... ...tapi SGL dengan Asraliko nya. Jadi kayaknya bakal lebih oke... ...untuk melakukan mapping aja. Awareness yang nanti mungkin bisa... ...membukakan potensi agar Irat... ...bisa lebih leluasa... ...dengan bahasnya SGLT-nya. Ganking power... ...dari Arah Q sangat tinggi di early game... ...jadi harus dimanfaatin sih. Kalau dia bisa nge-copy ke Asraliko sih... ...lebih bagus juga sih Profesor Kabe. Iya itu opsi yang mungkin... ...kesekian... ...apalagi dengan gerakan yang kali ini... ...lebih ofensif. Teman-teman bisa lihat sendiri... ...apa yang terjadi dari Gugun dan juga Irat... ...yang sama-sama rotasi ke area goblain... ...karena mereka tahu... ...kali ini strong lane nya ada di Kabuki... ...dan juga Skylar. Oke... ...strong lane di arah gold lane... ...tapi nampaknya flicker telah dikeluar... ...kalau serang Yawi... ...terperangkap di depan sana... ...mencapai selamat... ...kalau serang Kabuki... ...tapi nampaknya Yawi yang menjadi... ...sosok... ...dia akan kena verspout... ...sedangkan begitu... ...Kabuki juga bahkan harus mengeluarkan... ...flickernya miliki... ...ini gak baik untuk dia... ...di kondisi Tartal yang pertama. Dipaksa untuk menggunakan flicker di awal... ...karena tidak akan ada Yawi... ...karena berhasil untuk di pick off... ...oleh Brusco tadi. Uh, Skylar. Haris mulai berhati-hati... ...ingat ada kore subscribe juga... ...di tangan dari seorang Kabuki. Yes, dan... ...ingat... ...ini masih terlalu jauh untuk Skylar... ...bisa melakukan head-to-head... ...dengan sosok-sorang Brody. ...tapi DMX-nya tidak terlalu cukup... ...dan diselamatkan oleh seorang Yawi. Meskipun begitu para pasukan dari tim Ararkiu... ...mereka gak boleh memaksa maju lebih dalam lagi... ...walaupun masih ada Don... ...atau pun Brusco di depan sana. Wah, tadi Brusco baru... ...dapatin hardguard-nya di posisi memang... ...di rakuda kelihatan low banget Profesor Rabin. Dan untungnya... ...Ararkiu gak melakukan over-extend... ...di area Tartal tadi. Karena kalau mereka over-extend... ...atau melawan balik Aura... ...Kabuki udah hadir. Karena Kabuki tahu di landing... ...Skyler belum bisa melakukan banyak hal. Sekalipun dia mendapatkan platingan... ...goal seal to red... ...tidak se-impact itu. Gak bakal bisa maksimal. Gak bakal bisa maksimal. Karena ya peran untuk... ...gerakan Skyler di landing phase adalah... ...sebisa mungkin, sebebas mungkin... ...tidak tumbang sama sekali. Dia benar-benar dalam keadaan... ...yang harus bermain lebih safe... ...walaupun gerakannya sekarang lebih offensive. Tapi kalau kita lihat... ...dari segi emblemnya Aran bermain dengan Inspire... ...ini yang cukup unik. Ketika orang-orang... ...sudah akan bermain dengan Firmness... ...atau bahkan mungkin dengan Vitality... ...tapi ternyata dia bermain dengan Inspire. Dia bermain dengan cooldown reduction... ...dari emblemnya. Tidak melupakan bagaimana Impure Rage... ...agar lebih memiliki poke damage... ...yang nantinya... ...menuju ke arah irat di momentum... ...mid game to late game. Sama seperti Brusco juga ya... ...membawakan Impure Rage kali ini... ...bersama dengan adanya Bargain Hunter... ...dan juga cooldown reduction. Lagi-lagi... ...uang adalah segalanya item... ...adalah segalanya untuk Roamer. Oke... ...tapi nampaknya dia udah punya Coruscant... ...Skyler akan berjalan-jalan kali ini... ...dan bermain dengan sangat instan. Untungnya... ...tidak bisa langsung di all-in... ...Skyler pun udah punya purify... ...Momo-chan. Untung menangkap Skyler... ...dengan hanya Yawi saja... ...mesama dengan Kabuki itu tidak akan cukup. Ya apalagi kalau kita lihat... ...dari pemilihan item pertamanya... ...Course Inside. Berarti menandakan kalau nanti... ...dia akan lebih kuat ketika 1v1... ...di leaning jauh. Dan tentunya Aura harus punya tindakan preventif... ...agar mereka tidak terkena split push. Apakah mereka akan menekan... ...dengan 3 Turtle. Perfect Turtle yang ingin mereka mainkan juga... ...seperti di game yang pertama. Tapi jangan-jangan... ...kali ini akan ada gerakan yang cukup berbeda. Karena teamfight Turtle akan dimulai. Astraliko dibalas Astraliko... ...tapi Dawn punya tugas yang sangat cepat... ...memegang kaki suara Gugun... ...terberangkap di depan sana... ...tebakkan Gugun harus tumbang... ...kali di one last hit... ...dipaksa oleh sarang Oktar. Dan para pasir dari tim Aura mereka... ...kehilangkan The Power of Retribution. Aura juga tidak ada tempat untuk bisa... ...melepaskan last hit sanitinya... ...dan lihat mereka juga bisa... ...mengkuliti para pembabnya terlebih dahulu. Dan habis itu... ...kesempatan yang dimiliki Aura... ...untuk mempertahankan... ...Tura-Tura Bottom Line bersama dengan platingnya... ...yang sudah tidak ada. Bahkan bisa dikulitin kali ini... ...Momo Chan, Purple Buffet... ...kalau Irat berani. Iya kuncinya adalah targeting lagi ya... ...ngelihat Turtle pertama yang berhasil... ...didapatkan oleh Aura... ...dia tahu Gugun punya... ...Detonance Welcome... ...sehingga mudah sekali untuk... ...mending pergerakan dari Irat. Tapi berbeda cerita ketika Dawn... ...sudah langsung meloncat ke arah Gugun... ...dan tidak diberikan kesempatan... ...untuk mendekati ke arah objektif Turtle Profesor KB. Iya dan ini dia game fact... ...by aplikasi baru GoPay... ...di MPL Indonesia Season yang ke-12... ...Cloud dari Skylar ini telah di-ban sebanyak 31 kali... ...bahkan di week yang ke-2 sampai di week yang ke-5... ...Cloud dari Skylar itu selalu di-ban. Dan aku masih ingat... ...hanya Rebellion saja... ...yang berani untuk membukakan... ...Cloud dari Skylar dan mereka menemukan jawabannya juga... ...di waktu yang bersamaan. Betul sekali. Jadi bisa kita bilang... ...kita udah lama tidak melihat Skylar dengan Cloud-nya lagi. Jadi kali ini kita bakal menyaksikan... ...apakah Cloud dari Skylar... ...ketika dilepas worth it... ...di first pick. Ini first pick kalau dia ingat. Iya. Karena Auro juga pernah membawakan hal tersebut. Metode yang sama. Kabuki dengan first pick dari Cloud. Kemarin ya. Dan berhasil. Kemarin bisa memberikan tekanan yang luar biasa... ...di early gamenya. Ayo, meskipun tidak berhasil. Sama seperti Skylar sekarang... ...dia menekan di early game... ...tapi apakah penutupan gamenya akan semanis... ...kali ini yang mungkin bisa dibawakan oleh Skylar. Karena dia masih unggul dari segi gold-nya... ...dalam keadaan yang mungkin... ...hanya Brusco plus Skylar saja... ...yang berada dalam keadaan ahead. Tapi plusnya 800 untuk satu tim. Sehingga Aura mau gak mau harus mencari celah... ...dari pundi-pundi objektif fight-nya nanti... ...di Turtle yang ke-3. Iya Turtle-nya sejauh ini masih berbagi satu untuk satu... ...ya tergantung dari Turtle yang ke-3 kali ini. Apakah... ...Gugun akan dipegangin lagi di kakinya sama Don? Nah ini hanya poking-poking sementara saja... ...karena mereka akan coba paksa ke arah... ...utility yang akan coba dikeluarkan. Wow. Dan sedangkan dalam kondisi saat ini... ...para pasukan dari tim Aura... ...mereka udah mulai harus tahu... ...gimana caranya kabuki free hit. Free hit di depan sana. Dan ESQL beda kasusnya sama game pertama. Dia gak akan bisa se-free game pertama. Karena Skylar bisa melakukan manuver... ...Skylar bisa flanking... ...dan Skylar bisa dive in. Gak cuma Skylar loh. Dan ini dia Coruscant Set. Fungsinya untuk ini... ...dia akan bermain selalu dengan split push... ...dan tingpat akan selalu dilanjutkan di area internal. Ditambah dengan retribution yang berhasil didapatkan oleh... ...sasor seorang irat. Walaupun dia termangat tapi lihat di arah top lane saja... ...tentang menjadi pilihan utama untuk Skylar. Blanche Sanity hanya mengusir saja... ...tidak bisa melakukan takedown. Dan maka para pasukan dari tim Aura mereka yang harus pulang. Meskipun begitu satu korban jiwa... ...dengan tone upon memory... ...didapatkan oleh seorang Kabuki dan Skylar. Tapi lihat Skylernya. Bebas banget dapetin semua... ...apapun yang dia inginkan di arah top lane. Bebas. Dan dia sepertinya tidak akan melakukan... ...by one transfer Kabuki selama belum ada Wind of Nature. Itu dia. Baru sengseng yang tadi sudah disebut juga oleh Profesor KB... ...yang memainkan landing yang begitu jauh. Dan bahkan gak butuh kehadiran dari seorang Skylar... ...untuk melakukan kontes di area terteling. Karena lagi-lagi Don melakukan hal yang salah Profesor KB. Ya karena kombo dari Baxia Angela ini tentu sangat early banget powernya. Dan mereka harus memaksimalkan... ...sampai dengan mungkin di Lord yang kedua nanti. Kali ini Gugun memiliki satu Buah Radiant Armor. Tapi apakah Aido akan menjawab teamfight yang selanjutnya? Ada suara konsil gaming pun terjadi. Skylar seorang diri di depan sana. Jangan sampai terperangkap tapi nampaknya menghindari... ...dengan Astral Recall dari Yeskiel. Kali ini agak lebih mudah dibandingkan dia dengan clean-nya. Apakah seakan-akan sudah terbaca akan membuka satu Buah Astral Recall di sana? Sehingga Skylar pun tidak akan mengambil risiko. Meskipun terlihat ya tadi... Posisi dari seorang Skylar bisa aja ter-take off jika memang akan dipaksakan dari si Aura. Tapi kembali lagi kali ini akan Skylar memberikan distraction dan fokus... ...untuk bermain secara objektif. Golden Staff di tangan. Itu dia Golden Staff yang tadi hampir dijadikan dengan cepat. Tiga item sudah. Ini sakit banget loh. Kabuki baru on the way menuju ke area dari Demon Hunter Sword. Sehingga membutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih lama lagi... ...untuk memiliki satu Wind of Nature. Untuk Kabuki nya seselamat dari Blazing Duet. Karena mau bagaimanapun damage dari Blazing Duet akan sangat-sangat instana. Untuk jump in clean di belakang. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Dia punya corrosion side dan akan terus menekan dari segi laning top lane. Aura juga harus ngerti kalau dia tidak boleh lengah dengan backline ya Momo Chan. Ya. Memang Angela sudah pasti tidak terlihat. Itu adalah template dari Angela. Tapi lihat Blazing Duet dari Skylar. Itu yang ditakutkan. Tiba-tiba datang dari arah backline. Tiba-tiba dia bisa langsung mempara-para rendahkan belakang. Dan sekarang tugas para pasukan dari arah Q lainnya adalah... ...menahang sampai gimana caranya load ini tidak bisa didapatkan. Oksa, astral ikut terdeteksi. Dawn akan coba untuk memegang instana kamu. Kita pilih lepas sana. Go Goon! Rantai musen yang sangat baik. Menangkap Dawn. Dan bahkan flagging yang terjadi dari Skylar belum bisa dilakukan. Belum bisa dimanfaatkan. Dan para pasukan dari tim Aura mereka mendapatkan keuntungan Profesor kali ini. Iya, iya. Ini salah satu momen yang sebenarnya... ...gara-gara satu flicker dari YSKL. Jadi teamfightnya terbagi menjadi dua. Dan RRQ sudah terdeteksi dari momentumnya. Karena mereka tidak memiliki satu hardguard. Jadi kali ini Brusco harus lebih hati-hati. Jangan sampai malah hardguard terlihat. Sehingga RRQ kalah kuantitas di objektif penting seperti Lord kali ini. Iya, setuju sih. Karena tidak memiliki banyak instansi terlihat. Untuk T1 from Skylar. Rosso mendapatkan satu Yes Kill. Karena flickernya sudah trigger di arah Tollblade pada Smash. Yang dilakukan Yawi terperangkat. Tapi nampaknya Yawi akan menjadi korban kedua. Arath. Terimakasih Raga Aramu tidak bisa bertandakan coklat luar. Masih Sandet, hey! More defensive untuk membawa Kabuki pulang-pulang dengan pelanggan. Tapi Don masih mau lebih. Masih mendapatkan double kill. Oh my God, Aram tersisa suara diri. Skylar dengan cloud-nya di band 31 kali. Bukan tanpa alasan. Wow, ini dipaksa loh. Tempo permainannya Profesor Kapit. Dipaksa, mereka masih pegang kendali temponya. Karena mereka tahu Aram tidak akan bisa untuk melakukan clear wave dengan cepat. Dan mereka ingin mendapatkan base turret di area mid lane. Agar nantinya mereka gak perlu repot-repot. Untuk melakukan clear di area mid lane. Ini dia, hero power dari Skylar. Blazing duet yang begitu on point. Dan siapa yang menyangka MLG ternyata mereka tiba-tiba mengambil gerakan yang super cepat. Setelah melakukan clear award di area mid-nya Profesor Kapit. Ya mereka tahu kalau mereka kalah di segi objektif. Tapi tidak dari segi damage build. Karena dari tadi Skylar benar-benar farm di area top lane. Dia mengungguli dari segi level. Dari outnumbernya aja udah kelihatan Skylar hampir berada di level 15. Dan tinggal menunggu bagaimana Irat nanti. Menyusul juga di level 15. Agar lebih secure. Ketika adanya battle retribution. Karena sampai dengan saat ini. Irat levelnya masih sama dengan Gugun. Walaupun Skylernya unggul jauh banget. Perbandingan dua level kali ini. Dari kedua god laner. Dan sekarang tinggal gimana. Uh map control yang didapatkan oleh RRQ. Ini bakal dipertahankan. Lihat posisi dari seorang Skylar. Benar-benar dicaga abis-abisan. Uh menangkap Skylar juga sulit banget. Karena kasusnya adalah Skylar purify. Purify ada heart guard. Battle mirror image. Heart guard. Terlalu banyak defensif. Dan bahkan Don rela memberikan badannya untuk suara Skylar. Dengan cuma-cuma. Iya itu tadi dipaksa buat dia benar-benar ngecover di turret keduanya ya. Posisi di area mid ya. Sehingga Skylar berhasil untuk menumbangkan pemain-main aura yang tersisa. Dan sekali ini di menit yang ke-12. Sembari menunggu Lord yang kedua. Sejauh ini aura yang mereka masih memegang keunggulan dengan 4.000 net worth. Di tangan aura. Mereka butuh satu momentum. Seperti tadi mungkin ketika mereka berhasil untuk menumbangin Don ya Profesor KB. Bahkan kali ini Skylar keunggul 2.000 di atas dari Kabuki. Ini menandakan bahwa satu item pun sudah akan ada di tangan dari Skylar dengan Malefic Roar. Sebagai bonus item terakhirnya. Tapi tidak ada wind of nature di tangan Skylar. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Karena mungkin dia kondisinya memiliki gold yang sangat untung. Dan dia mengamankan posisi mobilitas. Supaya dia bisa jamin ke arah belakang. Melakukan planking. Dan sekarang Skylar tidak boleh terlalu terburu-buru ke depan sana. Para pasukan dari tim Aura mereka harus melepaskan Lordnya. Karena terlalu cepat Profesor. Terlalu cepat diselesaikan Lord ini. Ya apalagi untuk sekarang. Lord akan bergerak ke area mid lane. Hanya tinggal kita melihat job dash dari Aran. Karena dia yang akan bisa pegangin Lord di lini depan. Dengan gold yang sangat-sangat jauh. 11.000 gold. Dari cloud. Dan perbedaannya sangat signifikan sekali. Dengan attack speed di level maksimal. Ini akan sangat-sangat dimanfaatkan sekali. Apalagi dengan super wave minion dan flicker dari YSGL. YSGL? Makan sosok dari seorang Oktah. Tapi itu hanya trigger aja. Karena di belakang sana para pasukan dari tim Aura. Akhirnya melepaskan sebuah hampasan terhadap seorang Oktah. Meledak dan mengurungkan niat. Dan mundur kembali. Sementara di sisi lain Skylar memang masih menunggu. Lajunya minion untuk memecahkan bestnya di area bawah tadi Profesor. Belum dapat. Belum dapat momennya. Belum dapat. Belum dapat. Tapi setidaknya bisa di split push karena Lordnya di bagian top lane. Jadi pasti Skylar akan lebih berfokus bermain di area bottom lane. Purify nya pun belum terpicu sama sekali. Ya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Immortality Irat yang timingnya hampir tepat sebenarnya. Karena dia terkena Astra Recall di last minute dari YSGL. Ini mau gak mau teman-teman dari RRQ akan lebih strong juga ketika nanti mereka ready teamfight berlima. Ingat mereka bawa hero support. Jadi kalau misalkan Oktah dalam keadaan down seperti tadi. Kayaknya mereka harus bener-bener meninggalkan objektif yang ada. Dan membiarkan Skylar tetap farming agar goldnya tetap lead. Sampai dengan mungkin di menit-menit selanjutnya. Ini udah cukup menurut gue farming Skylar. Dan menurut gue Oktah tinggal menjaga posisioningnya. Dia tidak bisa membuka seperti badan seperti tadi Profesor. Karena satu saja tumbang. Bahkan dengan ada worth yang mereka miliki dengan owning 4.000 gold. Ini juga masih bisa ditangkap. Jadi tugasnya Irat sama Dawn aja gak sih? Jadi akan sia-sia nanti hard cut untuk melindungi Oktah. Iya. Yang harusnya untuk Skylar. Iya atau jangan-jangan dia akan bermain dengan final slice aja. Siapapun yang mungkin berada dalam keadaan offside akan langsung dia pick off. Langsung diserok. Mungkin itu udah best yang dimiliki. Dan bahkan kali ini dilihat full item tanpa adanya sepatu. Nyeker gaming. Nyeker gaming. Tapi ada wind of nature juga tentunya yang akan menjadi penyelamat. Bagi masing-masing gold laner. Namun bedanya untuk sekarang fokus kita mungkin akan menuju kepada romernya. Yang dimana mungkin dari Yawi akan menuju ke arah immortal itu. Tapi menurutku masih terlalu jauh di depan Fadda dan Dawn. Oke lihat Dawn terpelangkap di depan sana. Tapi lihat para pasukan dari tim Aura. Mereka merasa belakang dan belakang dengan Tron Skylar. Berasa para perempuan yang ada pelakang terpelakang. Kamu kehilang begitu saja. Memasakkan team fight kembali. Tapi para pasukan dari tim Aura. Mereka gak bisa memasakkan lebih. Karena mereka kehilangan banyak nyawa. Bahkan Guggenor menjadi korupan kegagasan para pasukan dari tim Aura. Teriakan habisin di dalam MDA Arena. Udah berkomandang. Dan tersisa dua player saja. Dan Aura Q Jose. Berhasil membalikan kanan. 2-1. Sang Raja. Makin menenggelamkan Aura ke dasar kelasemen. Skylar yang ternyata tidak terhentikan sama sekali. Ketika posisi tadi dari Don yang sempat dipinggal Profesor KB. Aku masih menunggu. Ini mana harganya. Ternyata memang harganya disimpan. Hanya untuk Skylar. Melakukan inisiasi. Battle Miranimate dan juga Blazik Glade ke arah lini belaka. Karena yang dicari dari teman-teman Aura kita tadi bukan objektif playnya. Tapi gimana pun caranya bisa melakukan endgame dengan instan. Dan hal tersebut terjadi ketika berada di momen yang cukup krusial. Pasca Don ditumbangkan. Cukup bisa kita lihat Aura yang sebenarnya mencari momentum. Hanya saja eksekusinya masih belum terlalu bisa dimaksimalkan. Apalagi ketika timing Wave Mini ini tidak muncul barusan. Dan sayangnya yang terculik langsung kabukinya. Kita lihat. Lansing Duet from Skylar. Buat RRQ dapat kekemenangan ke-19 atas sauran. Dan menenggelamkan san naga. Kedasar kelas men momo. Dan ingat. Dia sudah kalah. Lagi secara beruntun. Ya. Meskipun ada satu geng yang sempat diambil oleh Aura. Sá.